Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Selama kita menjadi orang percaya, kita ikut Tuhan menjadi orang Kristen Kekristenan kita tidak hanya berhenti sebagai orang percaya saja Tapi harus beranjak, bertolak dari iman satu pada iman yang lain Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain Dari urapan satu pada keurapan yang lain Dari hikmat satu pada hikmat yang lain Dan terus dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus Kekristenan tidak hanya berhenti sampai kita datang ke gereja dan ikut ibadah menjadi anggota sebuah gereja Atau terlibat pelayanan Atau punya pelayanan Tapi kekristianan harus beranjak ke arah Yesus Kristus Tuhan Makanya sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan sama hidup kita ini Ada hal yang harus kita lakukan Ada hal yang harus kita kerjakan Dan ini penting sekali Ini yang harus setiap orang Kristen lakukan Mengejar kekudusan Kekudusan itu harus dikejar setiap hari Tidak hanya bisa berhenti sebagai orang percaya saja Tapi harus dikejar setiap hari Sampai menjadi serupa segambar dengan Kristus Di Ibrani 12 ati yang keempat Berusaha lah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Kejar kekudusan Kita harus kejar kekudusan Kudus dalam segala hal Karena mustahil kita bisa berdoa Mustahil kita berkenan Mustahil kita menghadap Tuhan Kalau kita najis kotor Tidak didapatin suci dihadapan Tuhan Kita harus hidup kudus Pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita ini Harus sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Harus Kalau tidak Ujung hidup kita Hanya akan hidup dalam dosa dan pelanggaran Kita harus komitmen setiap hari Berjalan bersama Tuhan Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan Karena Tuhan itu begitu kudus Tuhan itu begitu suci Tidak bisa menyatu dengan Pribadi yang kotor dan najis Kenapa kita minta darah Yesus Kenapa kita butuh darah Yesus Menguduskan kita setiap hari Kenapa kita perlu berdoa kepada Tuhan Setiap hari Menghadap Tuhan Ketika kita mau berdoa Ketika kita mau nyembah Tuhan Ketika kita mau saat peduh Mau tidak mau kan kita harus beresin hati kita Kita harus cek sampai kedalaman batin ini Sepanjang hari ini Tadi sudah melakukan apa Sudah ngomong apa Sudah berkata apa Bertindak apa Sudah melakukan kegiatan seperti apa Melakukan hal yang berkenan dihadapan Tuhan apa tidak Melakukan hal yang najis atau tidak Melakukan pelanggaran apa tidak Kita harus beresin dulu Sebelum kita berdoa Kita minta darah Yesus Makanya Alkitab katakan Allah itu setia dan adil Satu yanis Satu ayat yang ke sembilan Kalau kita mengaku dosa Di hadapan Tuhan kita Kita akuin semua dosa dan pelanggaran kita Dia Allah yang setia dan adil Dia mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita Kita perlu dikuduskan oleh darah Yesus Setiap hari Sebelum kita berdoa Menyembah Tuhan pun Kita harus minta dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Supaya Kita ini didapati menjadi orang yang berkenan dihadapan Tuhan Tuhan itu kudus Tuhan itu suci Bahkan Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam kita Namanya saja adalah roh yang kudus Dan roh yang suci Roh yang kudus dan roh yang suci tadi Tidak mungkin bersatu dengan pribadi yang kotor Kita butuh darah Yesus Setiap hari Dan kita harus komitmen hidup Kudus hidup suci Hidup berkenan dihadapan Tuhan Mengambil dengan sengaja keputusan Yang sesuai dengan firman Tuhan Mengambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan Mengambil keputusan dengan sengaja Untuk hidup takut akan Tuhan Hari ini Apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Apapun itu namanya Bapak-Ibu Berjinah Terikat perjinahan Terikat perselingkuhan Terikat pornografi Terikat onani masturbasi Terikat penipuan Terikat dengan semua dosa moral Terikat dengan semua kelemahan-kelemahan yang menjerat Bapak-Ibu jatuh di dalam dosa Yang orang lain tidak tahu Tapi Tuhan tahu Dan Bapak-Ibu lakukan secara diam-diam Hari ini bertobat Tuhan lihat sampai ke detail hidup kita Apapun itu namanya Apapun itu namanya Kelemahan sedikit apapun juga Itu adalah pintu masuk Di mana Roh jahat Akan menghabisi hidup kita Dosa Kelemahan Pelanggaran Kita serahkan sama Tuhan Semua dosa yang hari ini Masih kita perbuat dan kita lakukan Minta ampun sama Tuhan Minta kekuatan roh kudus Untuk hidup benar Di hadapan Tuhan Makanya di ayat ini katakan Berusaha lah hidup damai dengan semua orang Hidup damai dengan semua orang Kenapa kok kita harus berhidup damai dengan semua orang Kalau kita gak hidup damai dengan semua orang Artinya kita suka ribut Gegeran Berantem Berselisih Paham Dan ujungnya membuat kita hidup gak kudus di hadapan Tuhan Pikiran kita menjadi pikiran yang kotor Pikiran kita menjadi pikiran yang naji Tidak berkenan di hadapan Tuhan Harus hidup damai dengan semua orang Termasuk orang-orang yang nyebelin Termasuk orang-orang yang nyakitin Termasuk orang-orang yang pernah melukai Termasuk orang-orang yang pernah menghianati Belajar mengampuni mereka Kalau mereka seringkali menyakiti dan melukai hati kita Ampuni Tapi jangan bergaul dengan mereka Cukup diampuni Berdamai dengan mereka Jangan bergaul Kalau sudah tahu orang itu jahat Orang itu suka nipu Orang itu suka nyakitin Dan kita tetap bergaul terus Nah ujungnya kamu akan terluka Jangan sampai sudah tahu itu duri Kita pegangnya pasti kita terluka Justru dijauhin Cukup makanya damai Berdamai Beresin hati dulu Jangan ribut Jangan gegeran Jangan berantem Melepaskan pengampunan itu penting Dan Kita harus kejar kekudusan Karena kalau kita gak berdamai dengan semua orang Bagaimana kita bisa hidup kudus Kalau kita penuh dengan sakit hati Luka batin Kecewa dan lain sebagainya Ini penting sekali Supaya kita ini Semakin hari Semakin Belajar Terus Disempurnakan menjadi serupa Segambar dengan Kristus Berusaha hidup damai Dengan semua orang Kejarlah kekudusan Sebab Tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Tanpa kekudusan Kita gak akan melihat Tuhan Tanpa kekudusan Kita gak akan pernah bertemu dengan Tuhan Surga Tempatnya orang-orang kudus Tempat orang-orang suci Bagaimana kalau hidup kita Najis dan kotor Apakah kita bisa Masuk dalam tempat kota yang kudus itu Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa Dengan ala yang kudus dan suci Kalau kita sendiri Najis dan kotor Kita harus beranjak nih Berjalan dari kekudusan satu Setiap hari Menuju kekudusan yang lain Setiap hari Bapak Ibu Hari ini Apapun Yang menjadi Kelemahan Dan dosa Dan serta Yang menajiskan Hidup kita Kita harus tanggalkan Tanggalkan Kelemahan apapun Karena setiap orang itu Punya kelemahan masing-masing Kalau kelemahan itu Kita gak serahkan sama Tuhan Kelemahan itu akan menguasai diri kita Ada orang yang kelemahannya Dipurnografi Terus Setiap hari nonton Lama-lama Engkau akan jatuh dalam dosa Ada kelemahannya Pornografi Akhirnya membayangkan Dan lain sebagainya Bisa berjinah Ketempat pelacuran Melacurkan diri Dan lain sebagainya Ada orang-orang yang Hidupnya Sukanya bohong Menipu Dan lain sebagainya Semua orang punya Kelemahan masing-masing Kenalin Kelemahanmu Ini serahkan sama Tuhan Kenali Kelemahan kita masing-masing Dan kita serahkan sama Tuhan Biar Tuhan yang beracara Biar Tuhan yang bekerja Kita mau hidup Setiap hari Menyenangkan hati Tuhan Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Bapak-Ibu Semua yang kita lakukan Semua yang kita perbuat Kita bisa melakukan Aktivitas gereja Kita bisa jadi pengkotbah Jadi pendeta Jadi penginjil Jadi Donatur di gereja Jadi asr atau apapun Terlibat pelayanan di gereja Kelihatannya kudus Kelihatannya suci Tapi kalau yang kita perbuat Dan kita lakukan hari-hari ini Tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita melakukan hal yang berdosa Toh tidak akan didapati Berkenan di hadapan Tuhan Kekudusan ini penting sekali Kekudusan ini mutlak Bagi setiap orang percaya Kelihatannya Kok berat ya Pak Apa bisa kita hidup kudus Kita tidak bisa hidup kudus Tanpa kekuat Tanpa roh kudus Kita kalau berusaha hidup kudus Dengan kekuatan kita Kita akan terus jatuh dalam dosa Justru Dalam kelemahan kita Kita minta kekuatan Tuhan Supaya Tuhan berikan kemampuan Dan kekuatan Makanya kita perlu bergantung Dengan Tuhan setiap hari Setiap hari bergantung Dengan roh kudus Setiap hari datang sama Tuhan Setiap hari bangun Keintiman dengan Tuhan Waktu kita Setiap hari bangun keintiman Otomatis kan kita beresin hati kita Kita ini hubungan kita Tuhan itu harus benar dulu Kalau hubungan kita dengan Tuhan ini Tidak benar Pasti hubungan kita dengan orang lain Tidak benar Hati kita pun juga tidak benar Kita meski benerin dulu nih Bangun keintiman dengan Tuhan ini Yang benar dulu dihadapannya Supaya kita semakin hari Semakin didapati menyenangkan hatinya Dan mempermuliakan namanya Kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan Tidak hanya Kelihatan baik di luar Kelihatan Waduh Murah hati di luar Rajin memberi Memberi duit Membayai orang miskin Tapi pada praktek hidupnya Tidak berkenan di hadapan Tuhan Kan buat apa Saya juga seringkali Berkata seperti ini Buat apa Kita melakukan segala sesuatu yang kelihatan Baik di mata manusia Baik di mata istri kita Baik di mata suami kita Baik di mata keluarga kita Tapi sebenarnya di mata Tuhan itu Menjijikan Kotor dan najis Kita melakukan kejahatan tersembunyi Yang tidak terlihat oleh manusia Tapi sebenarnya terlihat di hadapan Tuhan Makanya Segala sesuatu yang kita lakukan ini Hanya untuk Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Harus ini Tanpa itu hidup kita akan Tambah Hanya Melakukan rutinitas agamawi Kelihatan Kelihatan baik di luar Tapi di dalamnya busuk jahat dan tidak berkenan Yang kita kejar Hanya menyenangkan hati Tuhan Sekarang kita buka di 1 Petrus Fasal yang pertama Mulai Ayat yang ke-13 Sebab itu siapkanlah akal budimu Kita harus menyiapkan akal budi Akal budi itu artinya Tuhan masih berikan Kita nalar Cara berpikir Kita pakai untuk berpikir Kita ini selama tinggal di bumi Tuhan masih berikan Hikmat pengertian Cara berpikir Kita pakai ini cara berpikir Untuk menimbang Untuk mengukur Semua tindakan Sikap dan perbuatan kita ini Dasarnya apa Menyenangkan hati Tuhan Apa tidak Sebab itu Siapkanlah akal budimu Waspadalah Dan letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas kasih karunia Yang dianugerahkan Kepadamu Pada waktu Pernyataan Tuhan Yesus Kristus Hiduplah Sebagai anak-anak Yang taat Jangan turutin Hawa napsu Yang menguasain kamu Pada waktu Kebodohanmu Dengerin baik-baik Kita seringkali Dikuasain hawa napsu Yang menyeret kita Jatuh dalam dosa Kalau kita Tidak pakai Akal kita Untuk berpikir Untuk menimbang Untuk mengukur Dasar yang kita kerjakan Dasar yang kita lakukan ini Menyenangkan hati Tuhan Apa tidak Makanya Tuhan masih berikan Akal budi ini Untuk menimbang Segala sesuatu Apapun itu loh Sehingga Ketika Ada Kebodohan Hawa napsu Yang begitu kuat Kita masih bisa memikir Kalau orang Dikuasain hawa napsu Amarahnya Cara pikirnya itu Tiba-tiba Tumpul Dikuasain emosi Meledak Begitu rupa Marah Begitu rupa Ujungnya apa Ribut dengan orang lain Dan urusan Berurusan dengan hukum Dan lain sebagainya Ruat urusannya Harusnya dikuasain Awan napsu Begitu rupa Orang yang tidak tahan Akhirnya jatuh Dalam perjinahan Bayangkan Kalau Engkau sudah menikah Dan jatuh Dalam perjinahan Engkau menyakitin Keluargamu Kalau istrimu tahu Terluka seumur hidupnya Anak-anakmu Terluka Dan bisa kepahitan Belum lagi Mertuamu Mantumu Dan lain sebagainya Belum Lagi Tuhan Juga Begitu Terluka Dengan tindakan kita Makanya ketika ada Hawan napsu Yang apapun Hawan napsu Bicara banyak kan Hawan napsu Sek Hawan napsu Amarah Kalau Tidak dikontrolkan Menjerumuskan kita Ke dalam persoalan-persoalan yang lain Hawan napsu Makan pun Kalau tidak dikontrol Akan menimbulkan Penyakit dalam diri kita Makanya kita ini harus belajar Belajar setiap hari Setiap hari Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Pakai akal budi kita Kita melihat segala sesuatu dengan kacamata iman Melihat segala sesuatu harus ditimbang dengan baik Diukur dengan baik Ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak Kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan Jauh lebih baik Tidak usah dilakukan Jauh lebih baik Tidak usah diperbuat Kita mau belajar Hari Demi hari Belajar Menguasain diri Jangan Menjadi Anak-anak Yang Tidak taat Menjadi anak-anak yang Ngikutin hawa napsu Perhatikan ya 14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan Jangan Turuti Hawa napsu Hawa napsu apapun ini Kalau engkau gak bisa mengendalikan Pola makanmu Engkau akan Tanggung resikonya Apa yang terjadi? Banyak penyakit mendatangi tubuhmu Pola hidup ini Saya belajar nih Sedang belajar Atur pola hidup saya Belajar banyak Dari ini Kalau gak turutin Apa yang Tuhan mau Justru kita akan ketemu Problem dan masalah Jangan ngikutin hawa napsu Apapun itu namanya Hawa napsu makan Jangan ikutin Hawa napsu Untuk amarah Emosi Meledak-ledak Gak bisa kontrol Perkataan Ujungnya Kita Akan Jatuh Di dalam dosa Biasanya Hawa napsu ini Menguasai pada waktu Kebodohan kita Dimana Waktu kebodohan kita Waktu kita nih Gak fokus Kepada kebenaran Firman Tuhan Kita fokus Pada diri sendiri Orang yang fokus Pada diri sendiri itu Hanya mementingkan Kepentingannya Bukan mementingkan Kepentingan Tuhan Tapi Orang yang fokusnya Kepada tujuan Tuhan Kepentingan Tuhan Tujuan Tuhan Dalam hidupnya Orang itu Fokusnya Pada Kebenaran Tapi kalau orang Gak fokus Pada kebenaran Hanya fokus Kepada ego Hawa napsu Kepentingan Dirinya sendiri Akhirnya apa Dikuasain Kebodohan Berapa banyak orang Hanya ngikutin Hawa napsunya Egonya Emosinya Akhirnya Melakukan hal Yang bodoh Ujungnya Ketemu persoalan Dan masalah Akhirnya ribut Dengan orang lain Berurusan dengan Hukum Dan lain sebagainya Ngalami kerugian Banyak hal Kita harus Pakai hikmat Menjadi orang-orang Yang pinter Menjadi orang-orang Yang penuh Pengertian Penuh Pengendalian diri Penuh Kesabaran Penuh Penguasaan diri Di hati yang kelima belas Tetapi hendaklah Kamu menjadi Kudus Dalam Seluruh hidupmu Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi kudus Di dalam Seluruh hidupmu Sama seperti Dia yang kudus Yang telah Memanggil Kamu Kita kan perlu Belajar firman Baipun Dengerin apa yang Saya sampaikan Saya tiap hari Belajar firman Saya tiap hari Belajar Alkitab Setiap hari Merenungkan firman Saya setiap hari Berdua Saya pingin Setiap hari Berjalan Dalam kekudusan Satu pada kekudusan Yang lain Semakin Dikuduskan Dengan firman Semakin Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Dan didapatin Menyenangkan hati Tuhan Saya pingin Setiap hari Karena saya pingin Mengejar kekudusan itu Sampai menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Kita Harus Menjadi Kudus Di dalam Seluruh Hidup kita Pikiran kita Kemauan kita Kehendak kita Makanya Bapak Ibu Kalau engkau melakukan Dosa dan pelanggaran Dan menyakitin hati Tuhan Roh kudus pasti Templak dalam hatimu Ada rasa yang Tidak enak Cepat bertobat Jangan Kalau engkau sudah tahu Itu dosa Kamu lakukan Lama-lama Kamu kebal Terhadap rasa Tertempelak tadi Akhirnya sudah terbiasa Melakukan dosa Susah Bertobat Lama-lama Dikuasain oleh roh jahat Belajar terus Belajar terus Kita ini Harus Semakin hari Menjadi kudus Di dalam seluruh Kehidupan kita Pikiran kita Kemauan kita Kehendak kita Apa yang kita tonton Harus kudus Apa yang harus Kita pikirkan Pikiran kita pun Juga harus kudus Jangan mikirin yang jelek Yang mikirin Hal yang Negatif Yang penuh kekhawatiran Itu kan gak kudus Pikiran yang Bikin cemas Mikirin Kelemahan orang lain Mikirin Kejelekan orang lain Mikirin perkataan buruk Orang lain Mikirin terus Kelemahan pasangan hidup Itu kan gak kudus Yang dipikirkan adalah Seperti Filipi 4 Tait 8 Mulai pikiran yang sedap Didengar Patut dibuji Sebut kebajikan Pikirkanlah semuanya itu Kita rubah Cara pandang kita Pola pikir kita Apa yang kita tonton Hari-hari Kalau nonton di media sosial Ini gak suci Gak kudus Gak berkenan di hadapan Tuhan Lewatin aja Jangan malah diperhatikan Terus-terusan Hanya mendatangkan dosa Hanya menajiskan diri kita Buat apa Ada Kita nonton di Media sosial Tiba-tiba muncul Tontonan yang Seronok Tontonan yang Gak berkenan di hadapan Lewatin buru-buru Jangan malah Buka celah Nanti kalau buka celah Malah nanti terikat Karena dosa itu Begitu menarik Mengikat orang Selalu membuat Ketakian Karena ujungnya Adalah maut Dosa selalu Mengikat orang Membuat orang Ketakian Kelihatannya enak Luar biasa Tapi ternyata Ujungnya Membawa Kepada kemaut Dan kematian Kekal Makanya bertobat Hari ini Dari hal seperti itu Nanti Kalau ada orang-orang Yang ngomongnya negatif Ngomongnya jelek Tukang gosip Cawin orang-orang Kayak begitu Kau usah bergaul Dengan mereka Ngapain bergaul Dengan pencemoh Bergaul dengan Orang yang enak Kenal Tuhan Cawin Hanya menajiskan Diri kita Semua sikap Tindakan Perbuatan kita Yang enak berkenan Di hadapan Tuhan Cawin Kita mau Ingin hidup kita ini Didapatin berkenan Di hadapannya Kita mau hidup Kudus Di dalam Segala hal Segala hal Ayat 15 nya Tetapi hendaklah Kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti Dia yang kudus Yang telah Memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Kita menyembahlah yang kudus Kita semakin hari Semakin dikuduskan Semakin disucikan Kita menyembah diri kita sendiri Kita semakin egois Dan keras kepala Kamu menyembah setan Kamu semakin najis Dan kotor Kelakuanmu seperti iblis Kita meski belajar Kelihatannya Kok hidup kudus itu Berat ya Pak Tidak berat Sebenarnya Kekudusan Yang kita kerjakan Setiap hari Itu melindungi Dan memproteksi kita Kalau kita Kudus suci Di hadapan Tuhan Setan Tidak Bisa menjama Dan menyentuh kita Kekudusan itu Seperti senjata Bayangkan Bapak Ibu Kalau kita melakukan Setiap hari Segala sesuatu Yang kita lakukan Itu menyenangkan hati Tuhan Terus menyenangkan hati Tuhan Yang kita perbuat Menyenangkan hati Tuhan Berjalan sesuai dengan Gendak Tuhan Kita diproteksi Dijagain Dengan darahnya Ditudungin Kita hidup dalam Kesucian Dan kemurnian hati Setan tidak bisa sentuh kita Setan tidak bisa Jamah kita Kenapa? Karena kita punya senjata Namanya apa? Kekudusan Kekudusan adalah senjata Paling ampuh Membuat Hidupmu Tidak bisa Disentuh oleh setan Karena kekudusan Memproteksi hidupmu Dari Kehancuran dan dosa Saya berdoa Hari ini Apapun Yang kita perbuat Apapun yang kita lakukan Mulai Diselaraskan dengan Firman Tuhan Kalau hari ini Masih melakukan Dosa pelanggaran Atau apapun lah Namanya Mulutnya yang masih Najis Suka ngomong kotor Pikirannya Masih pikiran cabul Pikiran negatif Pikiran jelek Pikiran buruk Cemasrain sama Tuhan Bapak ibu Serahkan seluruh Kelemahanmu Di hadapan Tuhan Di dalam Kelemahanmu itu Tuhan akan muncul Dengan kekuatannya Kalau Engkau serahkan sama Tuhan Berjalan dalam Kesucian setiap hari Akan memproteksi Hidupmu Akan menjaga Hidupmu Dari serangan setan Kekudusan Memproteksi Hidupmu Kesucian Menjagain Hidupmu Dan engkau menjadi Orang-orang yang Dikasihin Tuhan Didapatin Menyenangkan hati Tuhan Tidak ada Solusi lain Kalau kita mau jadi Orang Kristen Kita harus memilih Itu hidup benar Kita harus memilih Hidup kudus Kita harus memilih Hidup Berkenan dihadapan Tuhan Kejar kekudusan Setiap hari Tidak ada solusi lain Kalau kita menjadi Orang percaya Kita harus Mengejar Kekudusan Hari ini Bapak ibu Kalau engkau masih Melakukan kejahatan Bertobat Sadar diri Engkau dengar firman ini Dengar firman ini Bertobat Balik sama Tuhan Balik sama Tuhan Tangan Tuhan itu Masih tersedia Bapak ibu ya Kalau engkau masih Melakukan dosa Pelanggaran hari ini Semuanya masih Berjalan baik Tuhan belum Melakukan apa-apa Tuhan masih sayang Jangan sampai Ditegur lewat Kejadian Nanti kalau sampai Terjadi kejadian Dalam hidupmu Tiba-tiba Masalah muncul Urwat urusannya Jalur baik Bertobat Mulai ambil Hidup Suci Berkenan Sejalan Sepikir dengan Kristus Orang yang masih Suka berantem Dengan orang lain Berantem dengan Anaknya Berantem dengan Mantunya Berantem dengan Iparnya Berantem dengan Sepupunya Berantem dengan Gembalanya Bertobat balik Sama Tuhan Balik Sama Tuhan Dan Tuhan Akan beracara Atas hidupmu Tuhan Akan bekerja Dalam hidupmu Dengan caranya Yang ngajib dan dajat Saya berdoa hari ini Firman ini Benar-benar Bekerja di dalam Hidupmu Dan kau mulai Ambil hidup Untuk Menyenangkan hati Tuhan Yang kita kejar Menyenangkan hati Tuhan Bukan untuk Melakukan segala satu Tidak ada gunanya Buat apa Fokus kita hanya Tuhan Kita ngejar untuk Kepentingan kita Keperluan kita Kebutuhan kita Aduh Masih fokus pada Dari diri sendiri Sudah Lewatin Mulai fokus Kepada tujuan Tuhan Mulai fokus pada Apa yang Tuhan Inginkan Kita mau nyenengin Tuhan Sampai akhir hidup kita Dan kita akan tinggal Bersama Tuhan Di dalam kekekalanan Selama-lamanya Hidup suci Dalam segala hal Hari ini Kau harus putuskan Untuk hidup Bertobat Hidup kudus Berkenan Di hadapan Tuhan Tinggalkan Dosa Kelemahan Pelanggaran Apapun namanya Gaya hidup yang buruk Perkataan yang buruk Pola hidup yang buruk Tinggalkan Dan mulai Berjalan bersama Tuhan Kita kejar Kekudusan Kita menjadi berkat Bagi banyak orang Selama masih Tuhan Percayakan Umur Yang panjang Selama Tuhan Masih percayakan Kesehatan Selama Tuhan masih percayakan Segala sesuatu Mulai Ambil kebutuhan Untuk hidup benar Dan pakai Untuk kemuliaan namanya Hari ini Minta kekuatan Rok kudus Untuk memampukanku Hidup dalam kebenaran Memampukanku Hidup dalam kekudusan Sebab Tanpa Kekudusan Kita gak akan bisa Melihat Tuhan Tuhan itu Kudus suci Tak bercacat celah Tapi kalau Engkau Najis dan kotor Engkau akan ketemu Tuhan Makanya Perlu darah Yesus Menguduskan Menyucikan kita Kita perlu Bertobat setiap hari Dan mengejar Kekudusan setiap hari Amin Tuhan akan memampukan Perjalanan hidupmu Setiap hari Berjalan dalam kesucian Amin Sekarang tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami matrakan dengan Darah nak dombala Firman nempel dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Berani jadi kehidupan Terima kasih ya Tuhan Kami kembalikan semuanya Untuk hormat Kemuliaan bagi namamu Kami percaya Engkau akan bekerja terus Di atas kehidupan kami Beracara Dan hidupkan kami Mampukan kami Berjalan Sesuai dengan Gendakmu Dan terus Menikmati Semua kemurahan Dan kebaikanmu Kami hari ini Mau ambil keputusan Untuk hidup benar Di hadapanmu Tuhan berkati Setiap orang Yang rajin mendengar Firman yang Amin Sampaikan Tuhan berkati Mereka semuanya Tanpa terkecuali Tuhan berkati Orang-orang yang sakit Dan mengalami Kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Terima kasih Tuhan Bagi muhormat Pujian dan pengagungan Berkati setiap orang Yang hari ini Mendengar firman Yang Amin Sampaikan Tanpa terkecuali Dan mampukan kami Berjalan dalam Kesucian dan kekudusan Sampai Akhir hidup kami Didapatin Menyenangkan hatimu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Menyakup syukur Haleluya Amin God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih We thank you We praise you We adore you Terima kasih Buat siang hari ini Kami mau dedikasikan Hidup kami Siang hari ini Untuk menyembah Untuk datang Di hadirat Pemberikan korban Yang terbaik Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Tetap berdiri Pegang HP nya dulu Di silent Saya gak mau denger Suara HP hari ini Pastikan HP Mau di silent Tetap berdiri sementara Di gedung agung Pasal yang ke delapan Dan enam Dan tujuh Taruhlah aku Seperti matre Dalam hatimu Seperti matre Pada lenganmu Karena cinta kuat Seperti maut Kegairahan gigi Seperti dunia orang marah Nyalanya Adalah Nyal api Seperti Nyal api Tuhan Air yang banyak Tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai Tak dapat menghanyutkannya Sekalipun Orang memberi Segala harta benda Rumahnya itu cinta Namun Ia pasti akan gini Kita harus tempatkan Tuhan Jadi yang utama Dan terutama Lebih dari apapun Taruh Tuhan harus jadi yang Utama dalam hatimu Hari ini kita mau berikan hati Kita ini sepenuhnya untuk Tuhan Pake hari ini Mulai fokus hatimu sama Tuhan Jangan fokus sama saya Saya ini bukan siapa-siapa Kita minta sesuatu yang berbeda Pake hari ini Nanti ada urapan Seperti gelombang Yang akan memenuhi Ibu-ibu semua Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Kami mengasihimu, kami mencintaimu Tuhan, berembus dengan kuasamu Buka tanganmu dua-dua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Penuhi orang yang haus dan laparakan adiraku Yesus Ya nan alamu Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini Semakin kuat pengurapan itu turun Dalam nama Yesus Jesus name Go Feel Penuhi Setiap orang dalam ruangan ini Jesus Yesus Na-na-la-la-ma-ya-se In-na-na-na-no In-na-na-more In-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nikmati Nikmati hadiratnya Siang hari ini Nikmati hadiratnya Nikmati hadiratnya Memuaskan hatimu Memuaskan hatimu Memuaskan hatimu Saya mau hitung satu sampai tiga Siap-siap Pada hitungan ketiga ada kuasa Turun dalam hidupmu Nikmati hadiratnya Siap-siap saja kuasanya turun menjamamu Satu Ada seperti api turun dari atas kepalamu Memuaskan hatimu Dua Sekarang Tris Jisus Tepat Jisus 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 semakin kuat now inamu kami mengasihimu kami mencintai dari hati kami mengalir penyembahan dari hati kami mengalir masmu Jesus Jesus Oh Jesus we love you naranamaya hinamu terima kasih kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini singkapkan kebenaranmu singkapkan Tuhan singkapkan Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih We thank you Terima kasih roh kudus Engkau baik, engkau luar biasa Engkau dasi Permuliakan nama Yesus yang hari ini Buat firmannya begitu hidup Dan ubah kami dalam hadiratmu Ubah kami dalam hadiratmu Saya minta engkau tetap tinggal di antara kami Dalam nama Yesus Silahkan duduk Menyembah Tuhan Artinya memberi hidup sama Tuhan Bukan mulutnya yang ngomong Tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan Ketika hatimu diberikan sama Tuhan Dan Tuhan dapatin Kelakuan sikap dan tindakanmu Serta perbuatanmu menyenangkan hatinya Nah ketika kau nyembah Tuhan Tuhan hadir Dia akan merubah hidupmu Saya suka menyembah ini Kenceng ini Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah Banyak hal yang saya mau ajarkan Tapi Tuhan suruh ngomong yang lain Penyembahan ternyata bukannya sekedar bicara tentang bahasa Allah Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak Kenceng-kenceng atau main musik Jago Kita yang beri yang di dalam hatimu Untuk Tuhan Lebih dari apapun Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Kita nempelnya sama Tuhan Waktu nyembah begini Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian Tanpa Kita gak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kuasanya begitu Bawar bu dan das Amin Ini kan hadiratnya masih tebel Iya Iya Di belakang rasain hadirat Tuhan masih Kayaknya Tuhan masih ingin disembah Tutup matamu aja Kita nikmati hadirat Terima kasih telah menonton Engkau dipuci Engkau ditinggikan Melihat orang-orang ini menyembahmu Oh Yesus Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan Di hadir dalam ruangan ini Di hadir dalam ruangan ini We thank you I feel Di hadir dalam ruangan ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Kalau kita menonton Kalau kita menang secara Karena yang kita sembah Karena yang kita sembah adalah Tuhan Karena sebelum kita nyembah Kita harus beresin Nanti kita dahulu Ini harus jadi korban dulu Sebelum pelayanan Hidupmu harus Dipersembahkan di atas Misbah Tuhan Sebelum jadi hamba Tuhan Meski mati Meski mati daging Pikul salib sanggal diri Kalau gak daging Nanti pelayanannya Bisa khutbah Bisa nyanyi Bisa nyembah Bisa main musik Bisa jadi apapun juga Tapi kalau lahirnya Dari daging Itu gak akan Berkenan di hadapan Tuhan Masalahnya yang tahu hati kita itu Diri kita sendiri dengan Tuhan Orang lain gak tahu Pasangan hidup Yang tahu adalah Engkau dengan roh kudus Makanya sebelum datang Kepada Tuhan Sebelum datang ibadah Nyembah dulu di hadapan Tuhan Beri korban hidupmu dulu Izinkan Tuhan menyelidiki Sampai kedalaman batin kita Kalau hal yang busuk Jahat Motivasi jahat Kelakuan buruk Kita bisa datang ibadah Tapi kalau kita memiliki sikap Dan kelakuan yang buruk Enggak berkenan di hadapan Tuhan Buat apa? Manusia suka-suka Menutupin yang di dalam ini Dengan sikap yang di luar Di luar kelihatannya rohani Keliatannya hebat Bagus dan luar biasa Tapi kalau yang di dalam ini Enggak didapati Berkenan di hadapan Tuhan Hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan Yang kita kejar hari ini adalah Hidup berkenan di hadapan Tuhan Dan suatu hari kita akan Didapati menjadi orang Kesayangan Tuhan Kalau kita didapati menjadi orang Kesayangan Tuhan Apa saja yang kamu butuhkan Apa saja yang kamu perlukan Enggak perlu minta Tuhan cukupin kau Seorang bapak yang baik Dia tahu kebutuhan anak-anaknya Seorang mama yang baik Tahu kebutuhan anak-anaknya Betul gak ibu-ibu yang di belakangnya Kalau anakmu punya kebutuhan Mesti dicukupin kan Kadang dia gak minta pun Dia pasti dikasih Bayangkan Alah kita alah yang berkasa Alah yang baik dan luar biasa Oh kita sendiri aja Sering kurang ajar Tuhan tetap baik kok Seringkali kita gak peduli dengan Tuhan Kita cuek dengan Tuhan Tuhan tetap baik Bayangkan kalau kita didapati Menjadi orang kesayangan Tuhan Hatimu diberikan sama Tuhan Sampai kedalaman batinmu Makanya setiap hari kita Meski ngomong Ini Tuhan Cek sampai kedalaman hatiku Koreksi Harus diizinkan roh kudus Mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh Karena orang Kristen itu Seringkali palsu Tapi hari ini Kita mau beri hati kita sepenuhnya Tuhan Tahu gak kita Waktu kita beri hati kita sepenuhnya Untuk Tuhan Waktu kita nyembah Tuhan Hadir dalam penyembahan kita Betul gak Roh kudus adalah roh yang kudus Roh yang suci Dia gak bisa bersatu Dengan pribadi yang kotor dan najis Bagaimana kita pengen menghadirkan Tuhan Dalam penyembahan kita Dalam pelayanan kita Sedang mulut kita jahat Hati kita busuk motivasinya Jahat gak berkenan di hadapan Datang Tapi kalau hati kita ini belajar Proses by proses Hari demi hari Setiap hari Ketika Bapak Ibu Dengar kotbah seperti ini Kan mengkorek sampai Kedalaman batinmu Ini kotbah kan gak enak Keras lagi Tahu Peter Guntur Pasti kotbahnya keras Gak ngomong manis Saya gak mau Kasih gula-gula Kotbah yang manis-manis Nanti Bapak Ibu Semuanya kena diabet rohani Penyakitan secara rohani Saya kasih stick dan dakik Supaya engkau bertumbuh kuat Di dalam Kristus Dan didapati menjadi orang-orang Yang berkenan di hadapan Tuhan Nyenengin hati Tuhan Bukan menang secara rohani saja Secara jasmani pun Engkau punya orang-orang Jadi orang-orang yang skillful Berhasil di bidangmu Jadi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang berhasil Jadi bisnismen Bisnis woman Yang berhasil Kerjain apa-apa Berhasil Karena Kalau orang disertain Tuhan Apa saja yang dikerjakan Tuhan akan bikin berhasil Nggak mungkin ikut Tuhan itu Nggak bikin berhasil Ada yang salah Kalau hidup kita Nggak ngalami peningkatan Masa dari tahun ke tahun Tetap sama Yang nggak berubah itu Yesus Kita harus berubah Dari kemuliaan Kepada kemuliaan Dan kemuliaan Semakin besar Orang bisa ngeliat Kemuliaan yang manifestasi Melalui hidup kita Amen Tuhan mau seperti itu Bukan duduk di gereja Di tumangi tangan pendeta Di uyak-uyak kepalamu Terus hidupmu ingin berubah Sampai gigimu rontok semua Nggak akan berubah